Cuh Bangun tidur gak ada orang Mama sama Adel kemana ya Oh iya katanya mau ke pasar ding Nyari seragam buat Adel itu Cuh Gak terasa ya adik gua si culuni itu udah masuk SMA aja itu Ya semoga jadi murid yang pintar dan cerdas lah kayak abangnya ini Cuh Ah ngomongin sekolah jadi kangen masa putih abu-abu ini malahan Gak terasa juga ya sekarang udah jadi alumni saja BTW neng ayu gimana kabarnya ya Ya kali gua bisa berjodoh sama dia Mana gua gak punya nomor kontaknya lagi Ah ngomong sendiri kayak orang bego anjir Keluar aja kali ya Nyari bubur ayam enak nih kayaknya Nah itu bukannya neng ayu ya Cuh Pucuk di cinta ulang pun tiba Bujuk Hai ayu KM Cuh Iya ini yu Ayu gimana kabarnya Kabarnya baik kok kak Kakak sendiri gimana Ya alhamdulillah baik juga kok BTW neng ayu dari mana ini Biasa kak Habis dari warung ini Oh alah iya 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 Itu rumah ayu sebelah mana ya Dari dulu kakak belum pernah tahu rumah ayu sebelah mananya Padahal sering lewat sini loh Rumahku deket kok kak belakang gang sini Oh alah disitu Ya 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 Mampir aja kak kalau gak sibuk Tapi papah aku rada serem orangnya Cuh Iya neng kapan-kapan aja lah Lah kak em mau kemana ini Hmm kakak mau ke warung tempat biasanya sih Ya biasalah mau nyari sarapan Lah ibu kakak dimana Mama aku kayaknya lagi ke pasar neng Belum pulang juga kok Cuh Mungkin inilah pentingnya punya istri ya Bangun tidur pagi-pagi Udah disiapin sarapan sama istri Kakak bisa aja deh Yaudah aku pulang duluan ya kak Papah aku pasti udah nunggu di rumah ini Oh alah iya neng Eh mau diantri gak nih Gak usah repot-repot kok kak Jalan kaki juga sampai Ini deket kok Oh yaudah kalau gitu Tia-hati ya Iya kak Kakak juga ya Iya neng Anjir Ngapain itu anak kobra ngalahin jalan Emang jalan ini punya nenek moyang lo Apakah habar em Gimana Lo kaget si jama gue Bodo amat Bukan orasan gue itu Maksudnya apa Lo sama si J ceket-ceket gue Dimana pasukan lo Geng kok jalan sendirian Emang lo pikir gue anak geng kayak lo lo pada Udah gak usah pajang cerita Mau lo apa Singkat saja Gue disini mau mastiin Kalau lo sama anak buah lo Harus tuduh sama gue Gue mau ambil alih wilayah ini Hah Tak semudah itu bos Lo pikir wilayah ini punya gue Tentu saja Karena lo sok jagoan di wilayah ini Itu bukan karena sok jagoan bodoh Tapi ada yang perlu dilurusin Oke 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 Gak perlu panjang lebar Gue hari ini mau perang sama lo dan pasukan lo Untuk membalas kekalahan gue kemarin Dan gue mau ambil alih wilayah ini Kadang aneh ya Yang bikin ulah siapa Yang dendam juga siapa Lo kalau menguasai wilayah Kuasai aja Ngapain pakai perang segala Emang ini wilayah punya gue Gue cuma mastiin aja Lo gak ikut campur lagi sama urusan gue Tentu saja gue bakal ikut campur Kalau ada yang perlu dilurusin Jadi gimana Ayo kita mulai perang saja Untuk unjukin Siapa geng terkuat di wilayah ini Sorry Gue udah gak mau ada keributan lagi di wilayah ini Dasar pengecut Oke 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 Fix ini ya Lo udah nyerah sebelum perang Dan gue ingetin Jangan pernah ikut campur sama urusan gue Ayo bre cabut Menyerah sebelum perang Ya tentu bedalah Pakai otak sama okol Gue bisa aja ngabisin mereka semua Tapi yaudahlah Ah Gue harus ambut gue aja nih kampret Balik aja lah Gak jadi sarapan ini woy Lah itu bang Em Dari mana dia ya Woy bang Woy Joe Dari mana bang Biasa Joe Tempat tongkrongan gue aja yuk Dari mana tadi bang Biasa Joe mau ke warung tadi Tapi malah dicegat anak-anak kobra Lah kenapa lo gak ngamberin gue aja bang Enggak Joe Enggak gue layanin juga tuh orang Buang-buang waktu aja Lah lo habis dari mana Joe Biasa bang Dari tempat anak-anak Gue juga heran bang Anak-anak kobra gak ada kapok-kapoknya apa ya Bikin ulah terus Kemarin juga ngajakin gue duel bang Lah seriusan lo Joe Iya bang nantangin duel Kemarin lingkungannya Iya bang Pastinya gue akan lakukan hal itu Oke lah mantap Tereka ke tin platform Boang-boang Saat